Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil tetap membuka pelayanan di Hari Hak Pemilihan Umum atau Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Kepala Disduk Capil Lampung, Lukman, menjelaskan hal ini untuk memitigasi permasalahan terkait identitas kependudukan yang mungkin timbul saat pemilu berlangsung. Sehingga upaya itu diharapkan dapat memaksimalkan partisipasi penduduk dalam gelaran Pesta Demokrasi. Menurutnya, setiap kantor capil kabupaten kota didibuka pelayanan saat pemilu. Apabila nanti ada persoalan warga, dapat langsung menghubungi Duk Capil Kabupaten Kota. Selain itu, pihaknya juga membuka pelayanan perekaman kartu tanda penduduk bagi pemilih pemula. Penggalakan pelayanan tersebut agar para pemilih pemula dapat menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Disduk Capil Lampung mencatat terjadi tren peningkatan perekaman KTP oleh masyarakat usia pemula. Peningkatan itu tidak lepas dari peran Disduk Capil Kabupaten Kota dalam melakukan tugasnya melalui program jemput bola ke sekolah. Tersisa 174.246 jiwa yang terdiri atas kategori dewasa dan dapodik dari total 6.636.159 wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Lebih lanjut, Lukman berkomitmen pihaknya terus melakukan pemantauan dan mendorong kinerja Disduk Capil Kabupaten Kota supaya maksimal dalam menjaring perekaman EKTP. Seluruh Disduk Capil Kabupaten Kota dari tanggal 8, 9, 10, 11 kemarin yang semua ASN libur, cuti bersama, tapi kita tetap buka layanan dalam rangka mengejar target kita supaya terutama masyarakat yang masih berusia pemula ya, yang masih belum mempunyai KTP dapat melakukan perekaman, perekaman, perekaman KTP. Dan seluruh Kabupaten Kota melaksanakan tugasnya jemput bola ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat keramaian. Nah, sehingga alhamdulillah persentase peningkatan jumlah target yang untuk perekaman dapat meningkat gitu. Nah, ini kita di provinsi juga melakukan pemantauan gitu. Jadi seluruh Kabupaten Kota kita selalu pantau dan setiap hari mereka menyampaikan laporan peningkatan layanan mereka baik itu masalah pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil gitu ya. Kabupaten Kota terus dipantau dan setiap hari menyampaikan laporan peningkatan layanan baik masalah pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. JD Pratika Surya melaporkan.